Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif makadari itu berbicaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apakah mantanmu ingin balikan lagi sama kamu oke, kalian boleh fokuskan pada dia si mantanmu ya atau mungkin gebetan yang tau-tau menghilang atau sudah tidak ada kedekatan atau komunikasi lagi dengan dia boleh kalian fokuskan ya apakah mereka, mantan-mantanmu itu ingin balikan lagi sama kamu oke, boleh fokuskan kepada orangnya ya dan aku akan mencoba menarik energi dari si mantanmu apakah dia akan kembali lagi mengajak balikan kekamu kemudian dia akan die kalau aku melihat disini sebenarnya dia masih memiliki ketertarikan ya sama kamu dia masih memiliki chemistry juga dengan kamu dia masih memiliki ketertarikan dan chemistry dengan kamu dia masih memiliki seperti ada rasa sayang sama kamu masih ada bahkan di hatinya pun aku melihat disini dia itu memilih kamu, maunya kamu seperti itu kalau aku lihat cuma ada energi disini dia kayak udah pasrah udah apa itu namanya ya kayak putus asa gitu mungkin memang kamunya sudah tidak mau lagi membuka hati untuk dia atau mungkin kamu sudah sudah masa bodoh ya atau kamu sudah move on atau kamu sudah ada yang lain gitu pokoknya disini dia kayak udah menyerah gitu sehingga mau gak mau kayak ya karena situasinya sudah tidak memungkinkan ya dia kayak ingin move on juga dia ingin melepas kamu juga seperti itu dia ingin pergi juga ya karena dia disini berpikiran rasional ya kita melihat disini kalau memang situasinya sudah tidak memungkinkan untuk kalian bersama ya mau gak mau gitu dia juga harus bisa menjalani hidup dia ke depannya dia juga harus bisa move on dari kamu seperti itu kalau dibilang tentang ketertarikan rasa sayang hatinya memilih siapa? ya kamu cuman apakah dia ingin balikan lagi ini ada rasa ingin melepaskan diri juga gitu ada four of pentacles yang gak banyak set more ayah pitiful kamu itu se 7 u dan kalau aku lihat memang sebenarnya dari dulu ya dia menilai bahwa prioritas dia yang terpenting adalah materi sebenarnya dari dulu dia ini orang yang sangat memperdulikan keuangan dan kekayaan diri gitu ya sehingga saat ini tuh dia kembali untuk melihat prioritas dia ya terutama dalam hal keuangan dan kekayaan ini apakah memang benar prioritas dia yang bisa memberikan kebahagiaan yang bisa memberikan kenyamanan keamanan ketenangan dalam hidup dia adalah keuangan dan kekayaan materi dia ini seperti yang saat ini yang selama ini dia prioritaskan nah karena sekarang dia nilai kembali kemudian dia memikirkan tentang mungkin dia terlalu mementingkan harta benda jadi sekarang menyadari bahwa hanya cinta yang dapat memberikan kepuasan tentang kebutuhan dia gitu untuk saat ini ya jadi saat ini aku melihat mungkin dia sedang melepaskan keinginan dia yang ambisius itu untuk mengelilingi diri dia dengan harta benda demi lebih banyak mencari lebih banyak cinta dan kesenangan dalam hidup dia kayak gitu dan kalau aku lihat disini dia selama ini tuh merasa tertekan untuk selalu menyelesaikan masalah rumah tangga ya masalah apa keluarganya atau kekacauan yang telah dia buat gara-gara punya gaya hidup yang bermewah-mewah sehingga saat ini tuh dia ingin memilih gaya hidup yang lebih minimalis aja seperti itu ya dan aku melihat juga saat ini dia sedang mencoba untuk merubah hubungan dia yang tadinya itu apa ya dia kayak orang yang materialistis pemikiran itu materialistis bahkan dalam mencari pasangan pun dia ini juga materialistis ya dia cari pasangan tuh yang kaya raya yang mampu mensuplai uang ke dia nah seperti itu intinya disini dia berpikiran tentang uang dan harta benda dalam mencari pasangan ya atau bahkan menurut dia kalau misalkan dia kaya raya banyak uang itu dia akan mendapatkan pasangan yang lebih banyak gitu ya banyak yang tertarik gitu lah sama dia kayak gitu nah sekarang dia tidak berfokus lagi pada itu ya saat ini dia merubah hubungan dia dengan uang eh dengan uang dan harta benda karena keuangan tidak lagi menjadi fokus utama dia dia sekarang tuh fokusnya pada siapa sih yang benar-benar mencintai dia apa adanya kayak gitu ya dengan kekurangan dia yang sekarang dengan keadaan dia yang sekarang dan kalau aku lihat disini juga apa itu namanya akan seperti ada ada jalan sih ya untuk dia ada jalan untuk dia menjalani hubungan ya karena disini dia harus melepaskan dulu kecemasan dan kebencian dia dari hubungan dia mungkin bersama kamu ya agar kehidupan dia lebih bisa berkembang secara sehat dan aku melihat juga disini dia dengan kamu kan pernah mengalami suatu hubungan yang terlalu destruktif ya jadi mungkin saat ini menurut dia ya udah deh karena terlalu apa itu namanya ya terlalu destruktif gitu ya jadi lebih baik untuk mengakhiri saja hubungan ini gitu apalagi disini kan banyak sekali masalahnya ya terus itu juga dia ini ternyata banyak pilihan juga ya jadi ya pada akhirnya dia akan memanfaatkan apa yang ada di hidup dia aja gitu dan memilih untuk melanjutkan hidup ya maju terus gitu gak mau mengenang atau apa ya memulai lagi atau melihat lagi ke belakang seperti itu karena kalau aku lihat juga sebenarnya kan dia ini sedang bisa dibilang kata kasannya itu miskin ya aduh maaf ya aduh gimana sih intinya saat ini secara keuangan si dia ini tuh sedang mengalami masa-masa sulit ya bahkan mungkin dia habis kehilangan pekerjaannya ya keuangannya harta bendanya ya makanya itu dia gak mau lagi gitu loh mencari cinta cuman karena harta benda karena dia sadar diri keadaan dia aja sekarang tuh miris ya miris dari keuangan sehingga aku melihat disini dia lebih lebih fokus pada pekerjaan ya cari pekerjaan baru atau membuat bisnis baru dan menstabilkan keuangan dia seperti bagaimana caranya untuk bisa stabil lagi gitu ya kalau aku lihat disini pokoknya dia kehidupan dia kali ini tuh hanya berkorelasi atau ber berkutat pada finansial finansial gimana caranya untuk menstabilkan paling gak stabil aja kayak gitu terus itu juga ya dia melihat yang mana sih yang sebenarnya pantas untuk dia cintai siapa yang pantas kayak gitu dan karena dia kehilangan finansial terus juga mungkin kehilangan karirnya ya jadi mungkin ini yang membuat dia merasa kayak hidup dia itu penuh dengan kemunduran ya dan dia merasa kayak ini bentuk ini bentuk ini sesuatu yang memalukan gitu loh bagi diri dia ya bagi kepercayaan diri dia mungkin memang selama ini dia itu orang yang dipandang orang yang dilihat orang tuh kayak gak punya masalah gitu ya orang yang stabil seperti itu mungkin juga dia ini punya pangkat apa posisi ya dalam pekerjaannya dalam karirnya kok sekarang bener-bener anjlok seanjlok-anjloknya gitu loh ya jadi dia merasa kayak keadaan dia sekarang ini ya udah gak seperti dulu dan sangking apa itu namanya sangking anjloknya dia malu dengan keadaan dia sekarang seperti itu aku melihat disini memulai seperti ini disini keadaan ini selamat menikmati apalagi selama ini kan hubungan kalian itu kayak hanya memperdulikan diri masing-masing ya atau lebih memprioritaskan keadaan masing-masing seperti itu ya bisa jadi selama ini dia terlalu memfokuskan karir keuangan sehingga kamu merasa tidak diperhatikan merasa tidak diperdulikan merasa tidak dihormati sebagai pasangan gitu ya akhirnya disini selalu menimbulkan pertengkaran ya perbedaan pendapat bahkan jika kalian itu mencoba untuk mengkonfirmasi kah atau bertanya gitu ya memvalidasi kenapa sebenarnya dia itu kamu nanya gitu justru malah disini kalian sama-sama saling emosi sama-sama saling tidak mau mendengarkan alasan satu sama lain gitu akhirnya kalian tidak menemukan solusi dari masalah kalian ya kalian juga tidak tidak menemukan apa itu namanya ya kejelasan di hubungan ini ya kenapa dia cuekin kamu kenapa dia hanya memprioritaskan karir pekerjaannya seperti itu dan alih-alih bekerja sama untuk menemukan solusi malah kalian ini eh apa ya saling tidak mau mendengarkan ya malah akhirnya jadi saling memusuhi saling memiliki rasa sakit hati kecewa gitu ya karena nggak mau saling mendengarkan alasan kayak gitu akhirnya ya kalian sama-sama saling memusuhi akhirnya ya berpisah kayak gitu ya karena karena juga kalian enggak setiap setiap ada masalah tuh enggak 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 sabaran gitu loh jadi selalu pakai emosi jadi ya udah ada pertengkaran yang lebih besar gitu loh ada pertengkaran yang ya udah enggak 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 bisa di dihalang lagi gitu apalagi di sini aku melihat bahwa ada desain ya sebenernya pun semesta itu selalu ada di pihakmu ya apapun yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu apapun yang selama ini ya yang di apa ya yang disembunyikan dari di dari dia ke kamu itu ternyata ya semuanya dibongkar gitu ya apapun mau itu perselingkuhan kah mau itu keadaan dia sebenarnya kah ya keuangannya atau kebohongan kebohongan lain atau bahkan mungkin bisa jadi masa lalunya itu pun dibongkar kenapa dibongkar seperti itu karena sebenarnya desain itu kartu tentang kebahagiaan ya jangan sampai gara-gara kamu selalu curiga gara-gara dia dia tiba-tiba selalu menghilang tiba-tiba selalu pergi memberikan tekanan di hubungan ini yang kamu hanya dibohongi aja kayak gitu kamu hanya dimanipulasi aja seperti itu sehingga semesta yang mengizinkan untuk semuanya dibongkar ya apapun itu apapun yang selama ini dia tutup-tutupi apapun yang selama ini dia sembunyikan dari kamu itu dibongkar agar kalian itu bisa mengakhiri masalah apapun ya masalah apapun yang ada di hubungan kalian itu bisa terungkap ya bisa semuanya itu bisa jelas gitu loh ya dan itu semua untuk kebaikan kamu secara keseluruhan dan hasilnya dalam hubungan ini kamu bisa menjadi dia bisa menjadi lebih jujur dan lebih terbuka ya atau mungkin dari kalian berdua bisa sesama-sama jujur dan terbuka tentang apa yang kalian rasakan apa yang kalian alami seperti itu nah terus itu juga ketika semuanya sudah terbongkar kalian bisa tinggal memilih mau bubar sama sekali ya sehingga itu bisa menemukan sehingga kalian bisa menemukan jalan kalian masing-masing ya bahkan itu mungkin jalan yang lebih baik daripada terus bersama dia yang selalu manipulatif selalu berbohong banyak rahasia atau mungkin kamu ingin terus bersama dia tapi kamu akan terus-terusan mengalami situasi yang sama ya jadi disini kamu tinggal pilih kamu mau gimana nah karena kalau aku lihat mungkin kamu sudah capek ya meladeni dia dengan kebohongan-kebohongan dia dimanipulasi 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 memaklumi selalu tingkah laku dia jadi aku melihat disini kamu kayaknya memilih untuk meninggalkan dia atau pergi gitu ya dari dia seperti itu ya karena toh disini boblok-bobroknya dia itu semuanya dibongkar oleh semesta gitu ya kemudian juga ada the hangman reverse berarti disini aku melihat kamu sudah sadar ya kamu sudah sadar bahwa kamu tidak mau lagi berkorban demi cinta yang toh hasilnya gak ada keseimbangan juga dalam hubungan gitu ya kamu gak mau lagi berkorban demi cinta cuman untuk hal yang sia-sia karena kamu menginginkan hubungan yang seimbang kamu gak mau buang-buang waktu dengan sesuatu yang tidak tidak ada hasilnya ya dan aku melihat juga hubungan ini kelihatannya memang kamu sudah tahu ya hubungan ini udah gak berhasil gitu kamu dan dia itu bertahan juga karena selama ini tuh ada yang takut sendirian atau mungkin kalian berdoa ini sebenarnya takut sendirian ya sehingga atau kok sehingga atau kalian ini takut harus memulai dari awal atau males gitu ya untuk memulai dari awal seperti itu dengan orang lain dengan orang baru seperti itu makanya kalian selama ini tuh masih bertahan-bertahan aja ya karena ini karena kalian takut ditinggalkan kalian takut nanti gak ada yang bisa kali apa ya gak bisa kalian cintai atau gak ada orang yang suka sama kalian seperti itu atau mungkin kalian takut ya tangkut sendirian takut mau mulai dari awal lagi kenalan dengan orang baru lagi seperti itu ya kalau ketemu dengan orang baru kalau enggak gitu ya kalau misalkan ketemu dengan orang yang tertarik dengan kamu nah itu sebenarnya yang menjadi ketakutan dari kamu dan mungkin juga dia kalau misalkan dia masih juga gak mau melepas kamu seperti itu ya tapi ini kalau aku lihat sih energi kamu kenapa kamu selama ini masih bertahan sama dia itu ya karena ini kamu kayak takut sendirian kamu takut takut memulai dari awal sih ya energinya lebih ke takut mulai memulai dari awal gitu tapi kalau misalkan kamu gak lepas dari dia iya kamu takut memulai dari awal iya kamu pun merasakan ya ngapain gitu selama ini selalu mempertahankan hubungan yang gak jelas hubungan yang menyakitkan hubungan yang melelahkan seperti itu sehingga ya kamu pun memaksa dirimu untuk bisa move on gitu ya aku lihat disini ya kalau aku lihat sih indikasinya dah dulu ya kalian ini bisa bertahan lama itu karena kalian sebenarnya udah tahu hubungan ini tuh udah toksik gitu ya kalian udah tahu cuman mungkin kalian ini punya kecenderungan untuk selalu melindungi atau mengulangi pola hubungan yang buruk gitu ya bahkan tanpa belajar dari apa yang telah terjadi gitu ya jadi misalkan gini dia misalkan dulu suka bolak-balik selingkuhin kamu kamu tahu dia selingkuh karena semesta kan selalu menunjukkan ya selalu menunjukkan apa yang selama ini dia sembunyikan dari kamu kamu tahu kalau dia selingkuh sekali selingkuh kamu maafkan dia datang lagi kamu maafkan terus dua kali selingkuh kalian berpisah terus nanti datang lagi kamu maafkan gitu gitu terus sampai entah keberapa kalinya dan sampai kamu sudah mulai lelah ya nah baru kamu mulai bertindak mungkin saat ini kamu sudah bertindak untuk melepaskan dia gitu jadi mungkin selama ini kenapa kalian tidak melepas dia dari awal itu karena ada kecenderungan dari dirimu yang selalu mengulangi pola hubungan yang buruk tanpa pernah belajar dari masa lalu lebih tepatnya ke dia ya dia yang selalu mengulangi pola hal yang buruk hubungan yang buruk dan kamu juga tidak pernah mau tegas gitu loh lebih tepatnya kayak selalu kalau dia dia datang lagi tuh selalu mengulang situasi yang sama juga gitu dia mempertahankan ya mempertahankan hubungan yang tidak sehat oke kemudian apa nih aku melihat disini ada nine of pentacles nine of pentacles ya ini konfirmasi lagi nih ya kalian itu memang sudah diindikasikan ya ada ketidakstabilan dan kurang keamanan kurangnya keamanan di dalam hubungan kalian ini selama ini ya sehingga aku melihat juga ada seseorang disini yang sering menuntut semua keuntungan tanpa berusaha jadi mungkin selama ini tuh dia kayak misalkan ya dia males kerja gitu ya dia memales kerjanya tapi dia pengennya itu selalu mendapatkan uang yang banyak gitu ya mungkin bisa jadi dia cuma modal mikir tapi gak mau action nah seperti itu ya dia sebenarnya pekerja tapi gak mau banyak keluarin tenaga misalkan itu misalkan dia banyak ide-ide yang dia miliki tapi gak mau action nah kayak gitu nah jadi gimana cara dia menghasilkan uang ya udah mau rotin pasangannya kah ya jadi mau kondo atau apalah gitu ya jadi intinya seperti itu punya indikasi kamu ini berdiri dengan seseorang yang menuntut semua kehidupan yang enak atau keuntungan tanpa banyak berusaha dan ada indikasi juga bahwa dia atau kamu ini terlalu banyak mengkonsumsi barang-barang atau barang-barang mewah atau ya punya gaya hidup mewah seperti itu ya atau mungkin apa namanya itu punya kehidupan yang terlalu manja sehingga semua maunya itu disuplai gitu ya tanpa harus bekerja keras kayak misalkan dia mungkin dimanjakan oleh orang tuanya jadi kalau misalkan mau minta apa selalu dikasih seperti itu tanpa harus bekerja keras bisa jadi seperti itu sehingga aku melihat disini ada indikasi dari dia ini sampai menumpuk hutang ya ada hutang yang cukup besar yang saat ini dia miliki aku melihatnya karena punya gaya hidup yang hedon atau ya itu tadi terlalu manja ya semua harus tersuplai semua harus apa terpenuhi kayak gitu tapi tanpa bekerja keras seperti itu ya dan bahkan aku melihat mungkin selama ini pun kamu yang bayar hutangnya kamu yang membayar tagihan-tagihan dia seperti itu ya aku melihat disini ada indikasi kamu loh yang ngebayar hutangnya atau kamu yang membayar tagihan-tagihan apa gitu tagihan mobilnya kah tagihan apa barang-barang mewahnya atau apapun itu ya aku lihat disini melihatnya seperti itu terus juga ya ada indikasi memang dia ini orang yang tidak cucur burmuka dua ya aku lihat disini kelihatan dia kalau sama kamu itu kayaknya kalau ngomong itu ramah baik gitu padahal sebenarnya ada niat dibalik itu semua gitu eh dan aku melihat juga memang sebenarnya kamu ini menjalin hubungan dengan alasan yang berlawanan dengan dirimu jadi sebenarnya dia ini ingin menjalani hubungan itu hanya untuk mendapatkan prestes prestes ya prestes apa sih intinya untuk alih-alih untuk mendapatkan kekayaan uang harta benda gitu ya dengan topeng mencintaimu dengan topeng memberikan romansa kepadamu seperti itu padahal sebenarnya dibalik itu hanya untuk mau rotin kamu untuk mendapatkan keuangan dari kamu gitu jadi kalau misalkan dia saat ini tidak mau kembali sama kamu ya seharusnya kamu bersyukur sih ya oke apalagi disini ada night of wands orangnya impulsif sekali memang kelihatannya wah kuat orangnya orangnya mandiri ya kelihatannya tuh mandiri kelihatannya mandiri kuat berani ya kayak kayak dia tuh gak takut dengan apapun seperti itu cuman sayangnya dia impulsif orang yang impulsif itu ya suka-suka hati egois ya kalau sekarang dia maunya A ya dia akan lakukan A tapi kalau misalkan beberapa waktu ke depan misalkan sehari dua hari dia udah bosan dengan A ya maka dia akan cari yang lain misalkan dia pengen yang B maka dia akan datang ke B termasuk dalam hubungan seperti itu kalau misalkan hari ini pengen ke kamu ya ini hari ini ke kamu tapi kalau misalkan dua hari ke depan atau besok deh besok dia udah males mau hubungin kamu ya gak akan menghubungin kamu misalkan dia pengen menghubungi si B ya dia akan menghubungi si B seperti itu orang yang terlalu impulsif jadi apakah kamu masih mengharapkan dia kembali ya kalau aku lihat disini memang ketertarikan yes ada ketertarikan bahkan sebenarnya perasaan juga dia ada sama kamu cuman kayaknya kamu sudah capek muak ya udah kesel banget dengan dia kamu hanya dimanfaatkan kamu hanya diambil atau diperas untuk mendapatkan keuntungan aja ya kamu diperas untuk ya membahagiakan dia yang mau kondo atau gak mau kerja keras ini gitu ya jadi makanya disini pun dia yaudah apa itu namanya mencoba untuk melepaskan kamu juga toh disini keadaan keuangan dia juga wah anjlok 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 banget aku lihat disini sampai ada yang kehilangan pekerjaannya keuangannya waduh wah hancur hutang juga angsuran juga lah kali kamu mau terus-terusan membayar angsuran dan hutang-hutang dia sih ya sebaiknya sih di cut off kalau misalkan udah kadung udah banyak uang kamu yang diambil ya aku bingung juga sih ya ya mau ditagi ya mendapat duit dari mana pekerjaannya jadi yang gak punya terus hutang juga ternyata masih numpuk ya kecuali kalau misalkan disini hutang dia sudah lunas oleh kamu terus itu kamu masih ada kontaknya ya mungkin bisa kamu tagih tapi kalau misalkan dia masih ada hutang kamu masih masih berharap dia datang lagi sebaiknya sih udah cut off aja ya daripada kamu lebih jatuh sejatu-jatuhnya kalau bisa sih kamu ikhlaskan tapi kalau kamu yang gak bisa mengikhlaskan uang yang sudah kamu berikan jangan sampai terjebak lagi itu aja sarannya jangan sampai terjebak lagi kalau saranku sebaiknya ikhlasin anggaplah tabunganmu di akhirat daripada kamu lebih terjerumus dari dia nanti beneran kamu semua yang membiayai kehidupan dia bayarin hutang-hutangnya angsuran-angsuran dia orangnya kayak gini bentukannya seperti itu lebih baik selamatkan dirimu saja oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate kalau belum resonate yaudah gak usah dipaksakan dan untuk zodiacnya disini ada Capricorn Taurus dan Virgo apa yang lagi nih Leo Arias Sagittarius sudah itu saja energi paling kuat disini ada Sagittarius ya zodiac ini bisa zodiac kamu atau zodiac dia ya kalian situasikan saja ke-12 zodiac bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian yang terpenting itu ya dan kemudian ini alfabetnya wah banyak sekali bisa nama kamu nama dia inisial nama kamu inisial nama dia atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian so berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku kelihatan enggak kalau enggak kelihatan aku terangin yes oke kelihatan ya enggak kelihatan oke kelihatan ya oke aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye bye